download mockup kaos deh ini mulu mockupnya download mockup jersey jir mahal amat download mockup jacket hmm ada yang sesuai nih buka Twitter lihat trending nah ini baru sesuai nih eh cuk enggak gitu lagi ada aja trending gitu ya why always download why lu nyari yang gratis tapi ketemunya itu-itu mulu nyari yang bagus tapi dibilang kemahalan dudek dengan ludah mampir di channel ini mestinya udah bisa doang bikin sendiri teknik dasar mockup padahal gue udah bikin videonya disini ingat ini tekniknya ya teknik jadi bisa buat apa aja jangan mentang-mentang untuk video bahas baju atau jaket jadi teknik mockupnya cuma berlaku buat baju atau jaket enggak enggak gitu kalau lu udah nonton lu mestinya paham dong itu intronya jadi bisa dicoba dulu itu buat yang basicnya karena pada video ini gua mau lanjut lagi ngebahas mockup yaitu dengan cara membuat mockup yang lebih detail atau lebih realistis Oke jadi gua akan buka file yang udah gua siapin nah gadis kecil ini yang akan menjadi model pada video kali ini jadi gua klik icon gembok untuk membuka layernya gua beri nama layer model sekarang duplikat layer model dengan ctrl-j beri nama layer t-shirt lalu ubah menjadi hitam putih dengan klik adjustment black and white kemudian layarnya di clipping mask dengan layer model klik kanan create clipping mask sekarang grup kedua layer ini dengan ctrl-g beri nama t-shirt lalu buat seleksi dari si bajunya ini lu bebas menggunakan tools apa aja yang lu kuasain buat seleksi baik itu lasso dengan keluarganya atau quick selection dengan pasangannya tuh dia aja ada pasangannya mblok ataupun pentul ya gua sih lebih menyarankan buat pakai pentul supaya hasilnya sedikit lebih rapih dan lebih detail untuk mempersingkat waktu karena proses seleksi itu lumayan bikin melar durasi ini proses seleksi kadang bisa membuat orang mendadak inget Tuhannya juga ah maksudnya ya Allah jangan mati lampu ya Allah lagi seleksi ya kira-kira begitu untuk mempersingkat waktu durasi video ini gue udah nyiapin seleksi yang udah gua buat langsung aja gua menuju tab patch dan gua pilih t-shirt dan balik lagi ke tab layer dan aktif pada layer t-shirt arahkan ke stage klik kanan make selection dan oke setelah muncul seleksiannya langsung menuju add layer mask ya dalam teknik mockup warna putih sebagai warna dasar merupakan poin yang paling penting dengan cara memilih adjustment black and white ini merupakan cara gua untuk membuang warna-warna sama me jiku hibiniu menjadi pure hitam putih aja sekarang gua membuat sampel warna dengan klik adjustment solid color contoh gua pilih warna biru dan diklik kanan clipping mask gua beri nama solid chest lalu bikin folder baru dengan nama your design nah gua duplikat nih layer solid chestnya ke dalam folder your design tahan out klik kiri drag beri nama design chest kemudian solid juga masking dari layer t-shirt kedalam desain t-shirt pilih yes sembunyikan sementara layer group your design nya next nah disinilah detailnya sebelum lanjut gua saranin kalian 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 buat nyiapin cemilan dan segelas kopi atau teh buat tengah ngopi oke duplikat layer t-shirt ke paling atas lalu klik kanan merge group beri nama bright detail dan duplikat lagi ctrl J beri nama shadow detail duplikat lagi dan beri nama tekstur detail sekali lagi di duplikat dan beri nama light detail oke pertama fokus dulu pada bright detail jadi matikan tiga layer diatasnya blending mode pada bright detail adalah screen dengan opacity 100 dan fill 10% kedua fokus di shadow detail ubah blending mode nya ke multiply dengan opacity dan fill nya sama-sama 100% ketiga fokus di tekstur detail lalu tambahkan adjustment layer level di clipping marks ya nah ubah value pada point shadow menjadi 150 guna untuk menonjolkan tekstur bahan pada bajunya sekarang ubah blending mode nya ke overlay dengan opacity 100 dan fill nya sekitar 30-60% tergantung kondisi cahaya pada fotonya ya di foto ini gua kasih 50% terakhir fokus pada layer light detail tambahkan layer adjustment kurva di clipping marks juga oke du dek nah pada point 1 ubah input nya ke 169 lalu tambahkan point di tengah ini dengan klik kiri aja du dek nah ubah input nya menjadi 200 dan output nya 69 lalu 69 lagi angka bagus terakhir point 3 atau node putih ini ubah input nya ke 240 dan output nya tetep 255 sip sekarang ubah blending pada light detail ke screen dengan opacity 100 dan fill nya ke 7% oke sekarang group layer-layer ini dengan ctrl G dan gua beri nama the details sekarang aktifkan kembali layer your design du dek dan aktif pada layer design chest lalu klik kanan convert to smart object sekarang lu tinggal masukin desain lu ke dalam sini caranya klik dua kali pada thumbnail smart object nya nah dia bakal muncul dokumen baru dengan format .psb disinilah lu tinggal drag gambar desain lu du dek oke disini gua punya gambar di simpson gua drag langsung ke photoshop sesuaikan skalanya kalau udah enter kemudian matikan layer desain chest karena itu berfungsi untuk mengetahui ukuran bajunya aja sebagai acuan lu untuk menyesuaikan desain gambar lu ini nah tinggal save dengan tekan ctrl S kemudian close apakah menurut lu ini udah selesai du dek jawabannya belum karena ketika baju terlipat atau tertekuk maka gambarnya juga akan tertekuk mengikuti lekukan pada baju ini contohnya pada lekukan yang ini gambarnya masih tetep lurus yang seharusnya ada bagian pada gambar tertekuk ke dalam lipatan ini nah untuk memperbaiki bagian ini aktif hanya pada layer teaser caranya tahan out dan klik matanya kemudian file save as dan hilangkan checklist pada layer ini yang aktif hanya as a copy kemudian bikin folder displacement map dan gua save disini dengan nama baju anak kemudian save lalu aktifkan lagi semua layernya dengan cara yang sama tahan out klik kiri pada matanya aktif kembali pada layer design chest lalu klik filter distort displace oke gua ubah displacement mapnya ke tile horizontal vertical scale nya gua ubah ke 12 besar pada angka ini tergantung resolusi pada fotonya ya dude intinya jangan lebih dari 20 deh saran dari gua kisaran 7-15 aja lalu oke dan pilih displacement mapnya yang tadi disave berformat psd nah ini yang baju anak dan klik open boom dah nih liat garis yang disini sudah ada lengkungannya yang sebelumnya lurus begitu juga nih jari dan kuping setelah di displace boom boom sekarang udah ada lekukannya jadi begitu dude karena ketika ada lekukan atau lipatan di baju maka gambar seharusnya akan mengikuti lekukan tersebut bukannya tetep lurus inilah fungsi displace oh iya dude layer design ini jangan lupa untuk dimasking dengan masking dari layer t-shirt ya karena jika gak dimasking ketika gambar yang lu masukin terlalu besar atau melewati batas desain baju maka akan jeng 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 bakal offside ya dude jadi tahan out pada masking layer t-shirt dan drag ke layer design chest dan ilangin rantai nya finish maka gambarnya gak akan offside lagi alias hanya ada pada bagian bajunya kalau mau ganti warna dasar pada bajunya tinggal klik 2x thumbnail layer solid chest ini ya dude sip kelar dude file ini gua turunin linknya ada di deskripsi ya dude kelar mulai sekian monitor ke ke 24 ini tentang cara membuat mockup lebih real Ya, emang harus ngegas gitu ngomongnya Real, gitu Semoga bermanfaat Like, share, komen, and subscribe jika lu suka video ini Dan lu bisa negor gue juga di instagram Follow aja, at nihilproject, oke? Gue Ega Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sayo